Selamat datang di channel JagoAndroid, channel yang membahas tentang HP Android. Jadi buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru dari kami. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengubah MP4 menjadi MP3 tanpa aplikasi tambahan. Selain itu, cara ini bisa teman-teman gunakan secara offline, jadi tidak membutuhkan akses internet. Oke, untuk tab pertama silakan teman-teman buka dulu aplikasi file manager yang ada di HP. Nah, kemudian kita cari file MP4 yang akan dijadikan MP3. Nah, di sini saya akan coba mengubah video ini menjadi MP3. Oh iya, sedikit informasi, biasanya file MP4 itu berupa video, sedangkan file MP3 berupa suara ataupun musik. Nah, di sini kita coba putar dulu videonya. Oke, untuk cara mengubahnya silakan teman-teman tekan dan tahan di bagian video. Kemudian silakan teman-teman cari menu yang bernama ganti nama. Untuk di HP Vivo, kita klik dulu di bagian lainnya, lalu kita pilih ganti nama. Oke, setelah itu kita ubah tulisan MP4 menjadi MP3. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita pilih OK. Nah, dan sekarang kita telah berhasil mengubah file MP4 menjadi MP3 dengan sangat mudah. Nah, di sini kita coba putar lagi. Nah, jadi begitulah cara mengubah MP4 menjadi MP3. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.